Ratusan jemaah calon haji Indonesia kembali diberangkatkan dari Surabaya dan Makassar. Meski sudah diimbau tidak boleh masuk asrama haji, ratusan pengantar rela menunggu kerabatnya, hanya ingin bersalaman dan mendoakan. Inilah ratusan pengantar jemaah haji yang memadati asrama embarkasi Surabaya-Jawa Timur. Meskipun sudah diimbau petugas tidak diperbolehkan masuk, mereka tetap menunggu di luar asrama. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya para pengantar jemaah haji ini dipertemukan oleh jemaah calon haji, walaupun hanya dibatasi oleh pagar. Sementara itu, Sabtu dini hari, 393 jemaah calon haji diberangkatkan dari Bandara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Jemaah kelompok terbang embarkasi Makassar ini merupakan rompongan haji dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Petugas penitia penyelenggaran haji Indonesia menghimbau agar jemaah banyak minum dan menghindari aktivitas di luar ruangan setibanya di Tanah Suci. Dari Surabaya dan Makassar, Tim TV One mengabarkan.